Ahok dan teman Ahok sepakat untuk membuka peluang dukungan parpol dalam Pilkada DKI tahun 2017 mendatang. Kesepakatan itu dicapai setelah teman Ahok berhasil mengumpulkan 1 juta KTP untuk melancarkan Jalan Basuki-Cayapurnama pada Pilkada 2017. Relawan teman Ahok menyatakan mendukung pencalonan Ahok tanpa syarat pada Pilgub mendatang, baik melalui jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Karena teman Ahok bukan kelompok anti-partai politik, para relawan teman Ahok menilai Ahok dapat membawa Jakarta menjadi lebih baik dan banyak terobosan yang sudah dilakukan selama ia memimpin Jakarta. Para relawan Ahok mengaku ingin mewujudkan Jakarta baru yang bersih dan lebih manusiawi. Sementara Ahok mengaku kesepakatan dengan teman Ahok sudah mempertimbangkan untung ruginya dan kini tinggal menunggu situasi yang pas untuk memastikan maju lewat parpol atau jalur perseorangan. Ahok dan teman Ahok sepakat untuk membuka peluang dukungan parpol dalam Pilkada DKI tahun 2017 mendatang. Kesepakatan itu dicapai setelah teman Ahok berhasil mengumpulkan 1 juta KTP untuk melancarkan Jalan Basuki-Cayapurnama atau Ahok pada Pilkada 2017. Para relawan teman Ahok menyatakan mendukung pencalonan Ahok tanpa syarat pada Pilkog mendatang, baik melalui jalur persorangan maupun jalur partai politik, karena teman Ahok bukan kelompok anti-partai politik. Para relawan teman Ahok menilai Ahok dapat membawa Jakarta menjadi lebih baik dan banyak terobosan yang sudah dilakukan selama ia memimpin Jakarta. Para relawan Ahok mengaku ingin mewujudkan Jakarta baru yang bersih dan lebih manusiawi. Sementara Ahok mengaku kesepakatan dengan teman Ahok sudah mempertimbangkan untung ruginya. Kini tinggal menunggu situasi yang pas untuk memastikan maju lewat partai politik atau persorangan. Makanya sekarang hari ini sebetulnya betul-betul komplit, kita dapat 1 juta. Kita juga sebetulnya dalam musda itu juga, kita Golkar juga dapatkan 24 kursi sebetulnya. Untuk maju. Jadi sekarang kita punya dua jalan, kita mau jalan tol, kita mau jalan biasa sekarang. Dua-dua terbuka. Kalau dulu kan sebelum ada 1 juta, kita ragu apakah ada partai yang mau dukung atau tidak. Ternyata sebelum sampai 1 juta pun partai dinyatakan mendukung. Nah jadi ini yang kita perlu duduk bersama, tergantung teman-teman Ahok. Dan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan setiket jamin pasti maju ke pencarian gubernur ini sudah terbuka. Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan judicial review pasal 41 dan pasal 48 undang-undang pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung judicial review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi undang-undang pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 undang-undang pilkada. Namping ahli teman Ahok, Igusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 undang-undang pilkada. Dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke Panitia Pemungutan Suara dianggap janggal. 3 hari itu. Mau fiktif, mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya, oh gara-gara karena banyak fiktif, lalu dikunciinlah 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur. Dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan, kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik charter politik, Binarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 undang-undang pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Sejarah jalur perseorangan ini, tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual, termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di tim presidensial yang mengakui jalur independen, sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California, hanya butuh 1%. Terbesar Arizona, misalnya itu 3%. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafi Segumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan pasal 48 undang-undang pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48, khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui, itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraian kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota dewan sendiri membantah jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah melalui disahkannya undang-undang pilkada. Lalu bagaimana hasil judicial review teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta. Anda menyaksikan news update. Saya Dora Edward, teman Ahok Amalia Ayu Ninties berharap agar sidang MK terkait pengajuan judicial review undang-undang pilkada dapat dipercepat mengingat waktu yang tersisa hingga verifikasi cukup singkat. Setelah DPR mengesahkan undang-undang pilkada awal Juni lalu, teman Ahok langsung mendatangi MK untuk mendaftarkan judicial review terkait pasal 41 dan 48. Saat ini seluruh berkas masih dalam proses menunggu persidangan. Juri bicara teman Ahok, Amalia Ayu Ninties berharap seluruh proses persidangan dapat dipercepat sehingga teman Ahok dapat mengatur strategi selanjutnya. Selain itu, Amalia juga menginginkan agar hasil verifikasi faktual oleh KPUD dapat diumumkan ke tim pasangan calon. Berharap sekali dari MK itu bisa mempercepat proses persidangan karena mengingat waktu yang dibutuhkan untuk kejelasan hukum ini sangat mepet sekali. Kita kan pengennya ada kejelasan sebelum verifikasi faktual itu ada. Kita ingin meminta kejelasan terkait dengan sensus dan tetap muka ini seperti apa. Kemudian juga tenggat waktu 14 hari ini yang buat kami, kalau dalam 14 hari ini kami harus mendatangkan teman-teman yang tidak bisa didatangi dalam waktu 3 hari itu kan nggak jelas di hari keberapanya. Jadi kita mengimbaunya untuk 14 hari plus 3. Kembali di News On The Spot, pemirsa teman Ahok berencana menggelar acara hitung mundur sejuta KTP, simbol pencapaian kelompok relawan ini untuk mendukung calon gubernur DKI dari calur independen. Dan untuk mengetahui acara yang dimaksud, kita langsung bergabung dengan Keisya Netania yang ada di posko teman Ahok dari kawasan pencahatan Jakarta Selatan. Keisya, update kemarin bahwa tinggal 9 ribu lagi KTP. Apakah antusias teman Ahok untuk kemudian mendukung gubernur DKI Jakarta untuk maju masih terlihat? Ya, Carlos, setelah lebih dari 3 bulan, yaitu setelah Maret lalu, pengumpulan KTP ulang untuk mendukung Ahok sebagai gubernur dari calon independen kembali diulang karena harus menambahkan nama wakil calon gubernur. Saat ini pengumpulan KTP untuk Ahok dan Heru Budi Santoso sudah mencapai 994.382 KTP, dan itu hanya kurang 5.618 KTP dari target yang ditetapkan oleh teman Ahok, yaitu 1 juta KTP. Dan seluruh data ini dapat kita lihat ataupun masyarakat awam pantau melalui web teman Ahok, yaitu temanahok.com. Rencananya, besok teman Ahok juga akan menggelar acara hitung mundur 1 juta KTP yang akan nantinya kemudian diserahkan kepada KPU tanggal 3 Agustus mendatang. Teman Ahok sendiri yakin bahwa KTP yang dikumpulkan akan bisa melebihi dari target yang mereka tetapkan, yaitu 1 juta KTP, yang jelas melebihi target yang ditetapkan oleh KPU, yaitu 532 KTP untuk calon independen dapat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan hingga hari ini, baik KTP yang dikirim langsung melalui teman Ahok di poskonya di Pejaten ini maupun yang dikirim lewat pos ataupun relawan yang sudah menggelar berbagai booth di berbagai tempat-tempat umum seperti mall, masih terus berdatangan. Tadi kami sempat bertemu dan berbincang sedikit dengan para relawan ataupun orang-orang yang mengumpulkan KTP secara langsung ke posko teman Ahok ini dan mereka mengatakan bahwa masih banyak teman ataupun kerabat mereka yang terus antusias untuk mengumpulkan KTP mereka untuk Ahok namun masih belum mengetahui bagaimana caranya untuk mengumpulkan. Dan antusiasme ini terus disambut oleh teman Ahok walaupun nanti pada besok hari mereka akan menggelar acara untuk menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP untuk mendukung Ahok dalam calon independen namun kemudian mereka akan terus mengumpulkan KTP itu sampai tanggal 3 Juli mendatang. Dan dapat kami informasikan kepada masyarakat, teman Ahok sendiri menghimbau jika KTP yang akan dikumpulkan memiliki beberapa persyaratan seperti KTP yang mereka kumpulkan harus merupakan KTP orang Jakarta yang aktif baik yang mereka, walaupun mereka berdomisili di dalam Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta jika mereka memiliki KTP Jakarta yang masih aktif mereka dapat mengumpulkan KTP mereka untuk mendukung Ahok juga mereka harus mendukung tanpa paksaan dan bukan anggota dari PNS, BUMN, TNI maupun Polri Nah setelah hampir 1 juta KTP berhasil diraih oleh teman Ahok masalah berikutnya muncul yaitu ganjaran dari UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR yaitu tepatnya pasal 41 dan 48 terutama tentang waktu untuk verifikasi namun tadi kami sempat menanyakan pada beberapa orang yang datang bahwa mereka yang sudah mengumpulkan KTP atau memberikan KTP-KTP untuk mendukung Ahok telah mengetahui persyaratan itu dan bersedia untuk diverifikasi oleh KPUD yang nantinya akan datang ke rumah mereka masing-masing dan jika mereka tidak ada atau tidak bisa ditemui di rumah mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh KPUD mereka bersedia untuk datang ke PPS tempat mereka untuk melaporkan diri mereka agar KTP untuk Ahok ini dapat terverifikasi sepenuhnya teman Ahok mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan Judicial Review Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada bersama teman Ahok sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung Judicial Review tersebut